Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa salli wa salli wa barikala siddhina Muhammad wa ala ala siddhina Muhammad amabad Sobat budiman yang dimuliakan oleh Allah SWT masih dalam bulan Muharam orang Jawa bilang bulan Suroh bulan Suroh oleh orang Jawa dikeramatkan keramat dalam tanda koptit padahal bulan Suroh itu bulan Muharam adalah bulan keramat maksudnya bulan yang dikeramatkan dimuliakan bahkan bulan Muharam ini salah satu dari empat bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT umat muslim kita memuliakan bulan Muharam artinya bulan yang dimuliakan karomah karomah, keramat tapi konotasi keramat dalam maksudnya orang Jawa keramat yang tanda kutip keramat yang sifatnya malah cenderung kemistis misalnya malam satu Suroh malam satu Suroh malam tahun baru Islam tapi konotasinya menjadi malam yang angker yang serem dan sebagainya bahkan orang Jawa kalau bulan Suroh tidak ada kegiatan seperti acara pengantin acara pindah rumah acara berbagian jauh mereka menunda kalau acara-cara penting seperti pengantin begitu ditunda sampai lewat bulan Muharam bulan Suroh menunggu bulan Safar atau mau pindah rumah atau mau membangun rumah biasanya mereka menghindari bulan Suroh maksudnya Suroh ini adalah Asura Asura itu 10 Muharam hari Asura memang hari Asura itu sangat dimuliakan oleh para kaum muslimin karena ada sejarahnya para nabi di hari Asura itu 10 Muharam di Mekah sendiri di Mekah pada saat 1 Muharam orang Jawa bilang 1 Suroh itu ada saat mencuci Kaabah jadi Kaabah ini dicuci pada saat 1 Muharam tahun baru Islam Kaabah dicuci diganti kiswahnya dengan kiswah yang baru dengan apa itu seperti ritual mencuci Kaabah mengganti kain kiswah menjadi yang baru itu dengan biaya yang sangat besar begitu orang Jawa mencuci keris mencuci pusaka mencuci ya seperti itu seperti itu barang-barang yang barang-barang yang mistis-mistis begitu padahal maksudnya bulan Suroh bulan Muharam ini Asura ada 10 Muharam hari yang sangat bersejarah bagi bagi umat manusia bukan hanya muslim saja bukan hanya umat Islam bagi semua umat 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 Yahudi umat Nasrani itu mulai jamannya Nabi Nabi Adam Nabi Adam sampai sampai Nabi Muhammad ada kisahnya 10 Muharam hari Asura yang sangat dikeramatkan maksudnya dikeramat dimuliakan bukan keramat konotasi seperti orang Jawa keramat yang mistis begitu tidak 10 Muharam itu banyak sejarahnya ada kisah-kisah para Nabi mulai dari Nabi Adam Nabi Adam itu diterima tobatnya oleh Allah SWT pada saat 10 Muharam Nabi Adam tobatnya diterima setelah dikeluarkan dari sorga atas bujuk rayu dari Iblis untuk memakan buah kuldi Iblis Iblis menggelincirkan Adam memang begitu agar melanggar perintah Allah karena Iblis tidak suka pada Adam Iblis benci pada Adam karena yang menyebabkan Iblis diusir dari sorga adalah Adam Iblis itu dulu namanya Azazil dia adalah panglimanya para malaikat makanya waktu Iblis diusir dari sorga para malaikat menangis waktu itu Iblis digambarkan sebagai Azazil itu bentuknya rupawan bentuknya sangat indah tapi pada saat Allah menciptakan Adam sehingga diperintahkan kita ketika diperintahkan pada seluruh malaikat untuk bersujud pada Adam maksudnya sujud bukan menyembah tapi sujud menghormati penghormatan semua malaikat menerab sujud menghormati Adam ilah Iblis kecuali Iblis Iblis tidak mau ketika ditanya oleh Allah kenapa Iblis kau tidak mau sujud pada Adam aku lebih baik daripadanya dari dia kau ciptakan aku dari api sehingga sedang kau ciptakan dia dari tanah aku lebih baik daripadanya maka Iblis diusir dari surga dan Iblis membucuk rayu Adam agar memakan buah kudi yang dilarang oleh Allah sehingga Adam pun terusir dari surga dan Adam bertobat Nabi Adam bertobat tobatnya itu diterima pada saat Asura 10 Muharam kemudian Nabi Nuh Nabi Nuh setelah berlayar mengarungi samudera tanpa tepi tanpa daratan selama 6 bulan menemukan daratan yang disebut Bukit Juhdi Bukit Juhdi ini Nabi Nuh setelah berlayar 6 bulan itu berlabuh menemukan daratan pada saat 10 Muharam kemudian Nabi Ayub Nabi Ayub yang menderita sekian lama atas penyakitnya penyakitnya yang yang terkesan menjijikan begitu beliau sembuh pada saat 10 Muharam kemudian Nabi Yunus Nabi Yunus keluar dari perut ikan setelah 40 hari 40 malam di dalam perut ikan keluar selamat sampai di pantai itu pada saat 10 Muharam Nabi Yunus diceritakan berada di dalam perut ikan ikan dunun selama 40 hari beliau mengalami 3 kegelapan kegelapan malam kegelapan samudera yang hitam dan kegelapan dalam perut ikan dan beliau bertobat bertasbih minta ampun pada Allah apa yang dikatakan la ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minat dolimin selama 40 hari 40 malam sehingga kata Rasulullah itu si dunun maksudnya si dunun itu Rasulullah kalau memanggil Nabi Yunus si dunun namanya ikannya 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 Nabi Yunus itu Nabi apa itu Yunus itu ikan dunun itu si dunun kalau tidak mengucapkan tasbih tadi tidak bertobat tadi maka dia akan berada senantiasa berada di dalam perut ikan ila yaumil kiamah sampai kiamat apa yang dipaca Nabi Yunus la ilaha ilanta subhanaka ini kuntu minat dolimin nah kita kalau punya masalah berat punya tekanan yang luar biasa kita minta tolong pada Allah minta pertolong pada Allah dengan tasbih seperti Nabi Yunus ini la ilaha ilanta subhanaka ini kuntu minat dolimin sebanyak-banyaknya selama 40 hari insya Allah Allah berikan jalan keluar yang terbaik bagi kita kemudian Nabi Yusuf Nabi Yusuf keluar dari penjara setelah dipenjara atas fitnah dari Siti Zughla Iqai itu pada saat Asura 10 Muharam kemudian Nabi Ibrahim selamat dari kobran api pada saat 10 Muharam juga Nabi Ibrahim kan ceritanya dibakar oleh Raja Namrud dalam kobran api sehingga api itu diperintahkan oleh Allah ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim ya api wahai api menjadi dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim Nabi Ibrahim selamat dari kobran api itu pada saat 10 Muharam kemudian Nabi Musa Nabi Musa selamat dari dari kejaran Fir'aun di Laut Merah yang terbelah dibelah oleh Nabi Musa sehingga selamat sampai diseberang sementara Fir'aun tenggelam pada saat Fir'aun tenggelam itu terjadi pada saat 10 Muharam Fir'aun tenggelam dia hendak bertobat aku beriman pada Tuhan Semesta Alam Tuhannya Musa dan Waharun sebelum Fir'aun sempat bertobat minta ampun pada Allah dijajali tanah mulutnya oleh Malekat Jibril datang Malekat Jibril menjajali mulut Fir'aun sehingga tidak sempat bertobat karena Jibril tahu seandainya nanti Fir'aun ini bertobat maka Allah sebagai maha pengampun maha penerima tobat maka akan menerima tobatnya sementara Fir'aun kurang ajar banget sehingga Jibril menjajali tanah ke mulutnya Fir'aun sehingga tidak sempat bertobat itu diceritakan oleh Jibril pada Rasulullah SAW ya Muhammad seandainya kau tahu betapa saya menjajalkan tanah ke mulut Fir'aun sehingga Fir'aun tidak sempat bertobat kemudian Nabi Ibtris diangkat ke langit pada saat 10 Muharam juga dan Nabi Daud mendapat kitab Zabur yang pertama mendapat kitab pada saat 10 Muharam kemudian Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud menggantikan tahta dari Nabi Daud diangkat diresmikan itu pada saat 10 Muharam Asyurah jadi banyak kisah-kisah yang karamah yang dikeramatkan oleh segala umat umat Yahudi itu juga berpuasa pada saat 10 Asyurah 10 Muharam sehingga Rasulullah berpesan selisihi puasanya orang Yahudi 10 Muharam itu ditambai tanggal 9 Tasu'ah atau tanggal 11 Rasulullah berpesan begitu seandainya aku masih hidup maka tahun depan aku akan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Tasu'ah dan Asyurah tapi tahun depannya Rasulullah wafat sehingga Rasulullah tidak sempat menjalankan puasa 9 Muharam atau Tasu'ah itu itu kisah-kisah dari sekian banyak kisah yang terjadi pada saat 10 Muharam bahkan kisah-kisah tersebut ada yang tidak tercatat misalnya Allah menciptakan Ars Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 rangkaian masa itu bulan Muharam juga jadi bulan Muharam ini bulan yang dikeramatkan dimuliakan bukan dikeramatkan konotasinya seperti orang Jawa gaib dan sebagainya mencuci keris mencuci pusaka angker horror dan sebagainya tidak tapi dikeramatkan karomah dimuliakan dan bulan ini memang bulan bulan yang sangat dimuliakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah sendiri sekian sahabat ini sekedar sekedar apa itu bincang-bincang semoga bermanfaat subhanakallahu wabihabihamdika wasjuala ilaha ilaha tassafiruka wa atubilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati